Pendekar Bayangan Sektan Jilid 22 Hehehe, kau sungguh pintar sekali, kiranya seluruh harta kekayaan Raja Muda Simo sudah kau rampok habis, tapi, hehehe, hehehe, apakah kau tidak merasa terlalu serakah? Akaha apakah ada peristiwa semacam ini? Hujien kau jangan sembelarangan menimpah dosa kepada orang lain seru cawfoa sengaja sambil memperlihatkan perasaan yang amat kaget. Terdengarlah boktian hang mendengus dingin. HMM bila mana kau anggap orang lain tidak tahu kecuali dirimu merasa kepandayan silat yang kau miliki paling lihai. Hehehe, hehehe, bila mana malam ini kau tidak terangkan di manakah letannya tempat penyimpanan harta kerajaan itu, aku rasa tidak ada kebaikan lagi buat dirimu, sehabis berkata tubuhnya melompat ke hadapan meileng Huasyo dan ulurkan tangannya ke depan. Bawa kemari perintahnya. Kau suruh aku serahkan barang apa teriak meileng Huasyo dengan amat terperanjatnya. HMM kau jangan pura-pura bodoh lagi serahkan daftar nama-namanya buat apa? Cungcu meminta daftar-daftarnya kau tidak usah peduli, pokoknya lekas kau serahkan daftar itu padaku. Seketika itu juga wajah meileng Huasyo diliputi oleh silat yang menyengir Li Chi, buru-buru dia mengundurkan diri dua langkah ke belakang. Baik, baik biarlah Pin Cheng pergi mengambil Li Hun Hwe. Li Chi segera berkelebat menghalangi perjalanan mundur dari Huasyo tersebut, serunya sambil tertawa dingin, kau jangan harap bisa main setan di depan kami suami istri. Bila mana kau berbuat demikian maka sama saja dengan mencari gara-gara buat dirimu sendiri pada saat itulah terdengar suara bentakak nyaring bergema memenuhi angkasa dari empat penjuru telah menerjang keluar Huasyo-Huasyo yang bersenjatakan Toya, di bawah sorotan sinar rembulan tampaklah Huasyo-Huasyo tersebut dengan perlahan berjalan mendekati boktian hang suami istri. Mei Leng Huasyo pun dari perasaan jare kini jadi bernyali kembali, dia tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ha 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 poktian hang perbuatan jahatmu sudah cukup sampai di sini saja, malam ini kuil Yahusya ini adalah tempat bagimu untuk mengubur tubuh selanjutnya, Bila mana kau mempunyai pesan-pesan terakhir boleh diserahkan mulai sekarang Tan Kiya Beng yang melihat kawanan Huasyo itu pada berwajah beringas dan buas dalam hati lantas tahu kalau mereka bukanlah manusia-manusia baik pikirnya segera berputar, batinnya. Bagaimanapun juga Huasyo-Huasyo ini bukanlah manusia baik-baik, lebih baik secara diam-diam aku melihat mereka dengan care apakah boktian hang hendak turun tangan kejam menghadapi mereka, Demikianlah secara diam-diam dia lantas kirim ke depan metu kepada Mo Tan Hang untuk memberi pesan agar dia jangan terburu turun tangan. Ternyata Mo Tan Hang sangat penurut, dengan cepat tubuhnya menjatuhkan diri ke depan pelukan pemuda tersebut untuk merasakan kehangatan badan dari Tan Kiya Beng. Walaupun pada saat ini dia menghadapi dua orang penjahat, yang merampok harta kekayaannya tetapi dalam hati sama sekali tak bermaksud untuk turun tangan. Pada saat itulah suasana di tengah kalangan sudah berubah amat tegang sekali Cao Foa serta Mei Leng Huasyo yang bermaksud untuk melenyapkan boktian hang suami istri untuk tutup mulut. Wajahnya segera terlintas lah napsu membunuh, diam-diam tenaga murni segera disalurkan memenuhi seluruh tubuhnya siap-siap melancarkan serangan. Boktian hang suami istri yang memiliki kepandayan silat amat tinggi itu sudah tentu tidak akan memandang sebelah mata pun terhadap mereka berdua, asalkan mereka berdua bisa memperoleh barang yang ditemui sudah tentu mereka tak bermaksud turun tangan dengan cepat. Tapi kini melihat mereka berdua sudah bermaksud untuk turun tangan, sifat buas pun mulai menyelimuti wajahnya. Kembali terdengar suara tertawa seram memenuhi angkasa kini tampaklah bayangan manusia berkelebar tubuh Mei Leng Huasyo yang gemuk itu sudah kena dilemparkan sejauh 7-8 dipa dan jatuh terbanting ke atas dengan amat kerasnya. Dan bersamaan dengan terlemparnya tubuh Mei Leng Huasyo ke tengah udara terdengarlah suara jeritan memenuhi angkasa Huasyo-Huasyo yang mengurung di sekeliling tempat itu segera kena pukul rubuh hampir sebagian besar. Tubuh Mei Leng Huasyo yang kena dirubuhkan dengan cepat bergelinding dan meloncat bangun kembali, tampaklah waktu itu Cao Foa sedang bergebrak dengan amat serunya melawan Li Hun Hue Chi sedang taigak cungcu boktian hang dengan wajah amat seram dan penuh diliputi oleh. Napsu membunuh berdiri Jumawa di sana menyapu sekejap ke arah Huasyo yang lagi mengundurkan diri dengan serabutan. Suara tertawa dingin yang amat menyeramkan tiada hentinya bergema memenuhi angkasa. Sewaktu dilihatnya Mei Leng Huasyo mendadak merangkak bangun kembali dia pun maju ke depan sambil mementak dengan suara yang amat dingin. Kau tidak suka menerima arak kehormatan sebaliknya memilih arak hukuman kalau tidakkah serahkan daftar nama itu baik-baik jangan salahkan aku segera turun tangan kejam terhadap dirimu. Dengan mulut masih berlepotan darah Mei Leng Huasyo merangkak bangun, tubuhnya rada berkerut sedikit lalu menggeleng berulang kali. Daftar itu benar-benar tidak berada di tanganku pinceng serunya. Heee, heee, apakah kau benar-benar kepingin merasakan totokan melepaskan otot membetut tulang serta jalan darah dimasuki selaksa semut ancam boktian hang sambil tertawa dingin, dan dari sepasang matanya memancarkan sinar yang amat buas baru saja dia selesai tertawa dingin mendadak terdengar suara dengusan berat bergema datang, dan tubuh Cao Fo'a dengan sempoyongan mundur sejauh lima, enam langkah ke belakang kiranya dia sudah kena dihantam oleh Lei Hun Hue Chi pada jalan darah Cian Chin Hiatnya sehingga terluka dalam, darah segar pun munkrat keluar dari ujung bibirnya. Sampai detik itu pihak Kuih Yahusie telah menemui kekalahan total. Meileng Hu Oseo dengan menahan rasa. Sakit pada luka dalamnya menarik napas panjang-panjang setelah termenung sebentar dia mengambil keputusan juga di dalam hatinya terdengar ia tertawa seram. Ini hari pinceng baru tahu kalau tindakan dari taigak cungcu amat ganas dan kejam aku tahu maksudmu merebut harta kekayaan ini adalah untuk meluaskan anak buah dan memperlebar pengaruh dalam bulim, sedang kau mencari daftar nama-nama pasti bermaksud hendak melenyapkan seluruh pengikut rajamu namo tempoh hari, heee, heee, sekalipun aku meileng harus mati jangan harap benda-benda tersebut suka aku serahkan kepadamu, heee, 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 meter aku tidak percaya kalau kau adalah seorang manusia yang terbuat dari otot besi tulang baja ejek leihun Hu Oseo sambil tertawa cekikikan. Tubuhnya dengan cepat berkelebat ke depan, laksana segulung awan hitam mendadak menerjang ke arah tubuh Meileng Hu Oseo. Agaknya Meileng Hu Oseo pun tahu kalau malam ini sulit untuk meloloskan diri dari bahaya sehabis mengucapkan kata-kata tadi diam-diam dia sudah kerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia. Kini melihat datangnya serangan tersebut mendadak ia membentak keras, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorongkan ke depan melancarkan babatan. Pukulannya ini telah menggunakan seluruh tenaga murni yang dimilikinya selama ini, kedasyatannya sudah tentu luar biasa sekali. Leihun Hu Oseo sama sekali tidak menduga kalau dia berani melancarkan serangan terhadap dirinya sehingga hampir pukulan tersebut bersarang pada tubuhnya maka. Dengan cepat ia meloncat ke tengah udara untuk berjumpalitan, di antara berkelebatnya ujung baju yang tertiup angin itu mendadak telapan tangannya melayang ke depan dengan amat ringannya. Melihat gerakan ilmu pukulan tersebut Tantia Beng yang lagi bersembunyi jadi amat terperanjat. Ah ah ah, ilmu gerakan Mao Ho Sin Li, serunya tak tertahan lagi. Sewaktu meiling Hu Oseo ngotot melancarkan serangan itulah mendadak terdengar Tai Gak Chung Chu membentak keras, kau mencari mati pukulannya dengan disertai hawa tenaga dasyat menyambut kedatangan serangan musuh, segulung angin pukulan berhawa dingin tanpa menimbulkan sedikit suara pun sudah menerjang ke depan disusul dengan suara jeritan ngeri dari meiling Hu Oseo lalu rubuh ke atas tanah. Akaha, ilmu pukulan Tok Yan Mo Chi yang kembali Tantia Beng berseru dengan kagetnya. Pada saat ini dalam hatinya benar-benar sudah yakin kalau Bok Tian Hang adalah anak murid dari Tai Leng Bun. Sewaktu dia bermaksud untuk menampilkan diri itulah mendadak, dari atas guwungan rumah terdengar suara tertawa terbahak-bahak yang amat seram berkumandang datang. Disusul dengan berkelebatnya tiga sosok bayangan manusia melayang turun ke atas permukaan tanah, kiranya mereka bukan lain adalah Hang Jin Sam Ye U. Si pengemis aneh dengan cepat maju setindak ke hadapan Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hang lantas tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Ha 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 ha, aku si pengemis tua sudah menduga kalau ini malam kau akan mendatangi kuil Yahusia ini lagi untuk melakukan kejahatan. He he, he he, tidak aku sangka kedatanganku masih terlambat setindak, di atas jalan menuju ke akhirat sudah kebanyakan beberapa setan, kesepian lagi. Dengan perlahan Bok Tian Hang putar tubuhnya dan memandang ke arah Hang Jin Sam Ye U dengan pandangan sinis. Aku rasa setan kesepian yang bakal memenuhi jalan menuju ke akhirat bukan mereka melainkan Hang Jin Sam Ye U serunya ketus sembari berbicara selintas napsu membunuh terbayang di atas wajahnya. Tan Kia Beng yang menonton dari samping diam-diam sudah menemukan kalau secara diam-diam Bok Tian Hang sudah kerahkan tenaga luakang Sian Im Kong Sah Mokan sampai sembilan bagian hatinya jadi terjoto Sia bermaksud untuk menyampaikan diri tetapi karena takut membuat Hang Jin Sam Ye U kehilangan muka akhirnya dia batalkan juga niatnya. Dan si Hua Sio berangasan yang paling tidak sabaran waktu itu benar-benar amat marah sekali menanti perkataan dari Bok Tian Hang selesai diucapkan dia sudah membentak keras sedang tubuhnya menerjang ke depan melancarkan serangan dasyat. Selama ini Hua Sio itu sudah amat benci sekali dengan tindakan Bok Tian Hang yang licik, karenanya begitu turun. Tangan dia sudah kerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Angin pukulan menderu-deru laksana menggulungnya ombak di tengah samudera, dengan diselingi suara ledakan halilintar yang dasyatnya menggulung ke arah taigak cungcu. Dengan wajah yang amat tenang Bok Tian Hang berdiri tak bergerak di tempatnya semula menanti serangan tersebut hampir mendekati tubuhnya ia baru membentak keras. Hu Jien baik-baiklah kau menjaga kedua orang bajingan itu, biarlah aku minta sedikit pelajaran dari Hang Jien Sam Ye Wu yang memiliki sedikit nama kosong di dalam dunia Kang Wu ini, aku mau lihat apakah mereka benar-benar mempunyai kepandayan yang luar biasa untuk dipamerkan di hadapanku. Selesai berkata tubuhnya segera melayang ke depan menghindarkan diri dari serangan Hu Osho berangasan itu dan telapaknya berputar mendadak dia menerjang ke arah si pengemisaneh dan sebentar kemudian tubuhnya sudah berada di depan tubuh si To Osho Dengkil sambil menyentilkan jarinya melancarkan dua serangan gencar. Sejak menghindarkan diri dari serangan Hu Osho berangasan sehingga melancarkan serangan ke arah pengemisaneh serta To Osho Dengkil seluruh gerakannya ini dilakukan dengan sangat cepat sekali bahkan hampir-hampir boleh dikata hanya dilakukan dalam sekejap saja. Hal ini seketika itu juga membuat si pengemisaneh jadi terperanjat sekali. Maksud boktian Hang untuk melancarkan serangan seorang diri melawan Hang Jien Sem Ye U justru ingin supaya mereka kehilangan muka tetapi Hang Jien Sem Ye U pun bukan manusia sembarangan, sudah tentu mereka tidak akan termakan oleh pancingan ini maka terdengarlah si pengemisaneh itu tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Haa-haa, haa-haa kalian berdua jagalah di samping kalangan, biar aku si pengemis tua menerima beberapa serangannya. Tidak menanti boktian Hang melancarkan serangan untuk kedua kalinya dia sudah menerjang ke depan menyambut datangnya serangan tersebut, sepasang tangannya yang hitam dan kotor serta lima tendangan yang gencar. Hanya di dalam sekejap saja angin pukulan kembali menderu-deru menerjang ke sana kemari laksana tiupan anik taupan menjelang hujan badai, keadaan waktu ini sudah hamat mengerikan boktian Hang pun dengan cepat memainkan telapak tangannya ke sana kemari menerjang keluar dari antara sambaran angin pukulan yang sangat hebat itu. Mendadak terdengar ia tertawa dingin, tubuh mereka berdua pada berpisah ke belakang sepasang metusi pengemisaneh melotot keluar dengan murkanya, rambutnya yang pendek pada berdiri laksana kawat. Jelas di dalam pertempuran barusan dia sudah menderita sedikit kerugian di antara mereka Tantia Beng lah yang paling terkejut bercampur ke heran-heranan dia dapat melihat ilmu silat dari boktian Hang kecuali berasal dari aliran teh leng bun di antaranya masih terselip berbagai jurus serangan yang amat aneh. Walaupun pemuda itu sangat paham terhadap ilmu silat berbagai partai tetapi selamanya ini belum pernah ia menemui jurus serangan yang begitu aneh. Mendadak dia dapat melihat kalau si pengemisaneh itu kembali bergerak maju siap melancarkan serangan kembali, hatinya jadi cemas sambil meloncat keluar dari tempat persembunyiannya dia berseru lantang, Toako jangan bergebrak dulu, Chai Hei ada beberapa perkataan yang hendak diajukan kepadanya, terlihatlah sesosok bayangan manusia dengan diiringi suara bentakan yang nyaring sudah menghadang di depan tubuhnya, dengan cepat si pengemisaneh dongakan kepalanya memandang, kiranya orang itu bukan lain adalah Tantia Beng, hatinya jadi girang sekali. Dalam hati dia mengerti dengan kekuarannya seorang diri ada kemungkinan nama besar Hang Jensem Yew malam ini akan hancur di tangan orang lain walaupun dia mengerti tiada gunanya berbuat begitu tetapi demi menjaga nama baiknya taurung dia harus bergebrak sampai titik darah penghabisan. Kini dengan munculnya Tantia Beng memberi kesempatan yang baik buat dirinya untuk mengundurkan diri, dan bersamaan itu dia pun percaya kalau hanya pemuda ini saja merupakan tandingan dari manusia licik tersebut. Bok Tian Hang yang melihat munculnya Tantia Beng serta seorang Nona berbaju merah ke dalam kalangan, air mukanya segera berubah hebat tidak terasa lagi dia sudah mengundurkan diri dan langkah ke belakang. Hei, 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 hei Si ada di gunung Gakloksan aku sudah menaruh curiga kalau kau adalah anak murid dari teh lenggun ini malam aku baru tahu kalau dugaanku sama sekali tidak meleset. Hei kenalkah kau dengan benda ini? Di bawah sorotan sinar rembulan tampaklah cahaya terang berkelebatan Kia Beng sudah mengangkat seruling pualam tanda kepercayaan dari teh lengkau cu yang telah menggetarkan seluruh dunia Kangowu itu ke atas udara. Maksudnya bila mana Bok Tian Hang dengan benda tersebut maka orang itu bukan lain adalah murid kedua dari teh lenggun yang menghianati sesuai dengan pesan terakhir dari hontan eloo jian itu dia berharap dengan adanya seruling pualam itu bisa memaksa dia untuk berubah sifat seperti halnya dengan si penjagal selaksa lihu hang tempoh hari. Siapa sangka setelah Bok Tian Hang melihat seruling pualam itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun dia hanya tertawa dingin semakin menyeramkan. Hei, hei, kau tak usah menggunakan benda dari setan tua itu untuk menakut-nakuti cungcumu, aku orang shibok sejak semula sudah lepaskan diri dari teh lenggun dan angkat orang lain sebagai guru. Pengakuannya yang secara terus terang ini benar-benar merupakan suatu hal yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh Tan Kiabeng. Dia tidak menyangka kalau Bok Tian Hang berani begitu terus terang mengakui pengkhianatannya terhadap perguruan teh lenggun. Tampaklah paras muka Bok Tian Hang mendadak berubah jadi ramah sekali tetapi aku pun boleh dikata mempunyai ikatan persaudaraan dengan dirimu. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak, aku orang shibok benar-benar tidak ingin kau pun ikut terdaftar di akhirat sebagai seorang anggota baru. Bagaimana kita dua bersaudara suka bekerja sama bukankah seluruh dunia kangung bisa kita kuasahi mendengar perkataan tersebut Tan Kiabeng segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, aku sih tidak akan percaya ada orang yang berani mengapa-apakan diriku, aku rasa malam ini yang sudah mendaftarkan diri di dunia akhirat. Bukannya diriku melainkankah bukan dengan kecerdasan Bok Tian Hang tentu dia mengerti apa maksud dari perkataan pemuda tersebut, maka ir mukanya masih tenang-tenang saja. Aku rasa orang shibok sama sekali tidak suka mendengar romongan besar yang bisanya cuma menakut-nakuti orang saja. Dia katanya perlahan, situasi bulim waktu ini amat dasyat sekali tujuh partai besar pada saling bakuhan tamu untuk merebut nama serta kekuasaan dalam soal ini tentunya kau telah melihat sendiri bukan? Hei, 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 lioklim sinci yang dikatakan sebagai rasul dari seluruh dunia persilatan tidak lebih merupakan manusia-manusia yang tidak kuat menerima sekali pukulan, pentolannya saja tidak becus apalagi partai-partai lainnya, haa, haa, maka itu kau rela menjadi kaki tangan orang lain untuk menjalankan siasat busuk memancing datangnya hujan badai di dalam dunia persilatan. Kau jangan terlalu menghina diriku, haruslah kau ketahui aku bicara begitu adalah bermaksud baik buat dirimu, aku rasa kepandaian silat yang kau peroleh saat ini tak mudah untuk didapatkan bila mana harus membuang nyawa dengan percuma rasanya terlalu sayang sekali, baru saja Bok Tian Hang selesai berkata mendadak terasa bau harum berkelebat datang kiranya Lui Hun Huo Chi sambil tersenyum genit sudah berjalan mendekat. Akaha, kiranya kau adalah siau sute kami. Sute, perkataan dari suhangmu ini tidak salah, coba kau bayangkan di dalam dunia kangowu pada saat ini mana ada orang baik. Bukan saja para jago bahkan sampai Cisi Sang Jien pun sudah mengincar pedang pusak kamu, lebih baik kau pindah ke perkampungan Tai Gak Chung kami saja. Tan Kiya Beng seorang yang suka mengingat-ingat hubungannya dengan orang lain walaupun dia mengetahui kalau suami istri itu baik di luar, jahat di dalam dan saat ini lagi bermaksud untuk membaiki dirinya tapi untuk sesaat tak dapat mengumbar hawa amarahnya maka dia hanya tertawa saja. Maksud baik dari kalian berdua aku menerimanya di hati saja, ujarnya dingin. Tetapi aku orang syitan bersifat sombong, semakin sulit orang itu dihadapi, semakin besar niatku untuk bergebrak dengan dirinya, aku cuma tahu menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan dari muka bumi, urusan mati atau hidup sudah bukan suatu persoalan yang besar bagiku beberapa patah kata ini di ucapkan dengan sangat tegas dan bersemangat sehingga membuat si pengemisaneh yang mendengar dari samping merasa amat kagum sekali mendadak dia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Hahaha, bagus, sungguh memuaskan. Sungguh memuaskan. Tidak malu kalau disebut sebagai ahli waris dari Teh Lengkau Chu sejak muncul nyatan Tiabeng di tempat itu perhatian semua orang sudah ditujukan kepadanya dan untuk sementara sudah melupakan Chao Foa yang sedang menderita luka parah itu. Penjahat dari Liok Lim yang gemar akan harta ini memang dasarnya bersifat licik, diluaran sekalipun pura-pura menderita luka parah padahal di dalam hati mulai memikirkan Chao untuk melarikan diri dari sana matanya dengan cepat melirik sekejap ke samping. Dilihatnya Li Hun Hwee Chi yang mengawasi dirinya sudah berjalan di hadapan Tan Kiabeng. Maka ia lalu meloncat bangun dari atas tanah kemudian sambil mencengkeram tubuh Me Ileng Hwee Chi yang hampir mati. Itu putar badan melarikan diri dia sama sekali tidak menduga kalau Motan Hang yang ada di belakang tubuh Tan Kiabeng terus-menerus lagi mengawasi seluruh gerak-geriknya. Memang selama ini gadis tersebut tidak maju melakukan pemeriksaan dikarenakan dia merasa khawatir terhadap keselamatannya Tan Kiabeng. Dia takut dengan kekuatan seorang Tan Kiabeng sulit untuk menahan serangan gabungan dari Bok Tian Hang suami istri. Dan kini melihat kedua orang cecunggu bulim itu hendak melarikan diri sudah tentu ia tidak suka lepas tangan begitu saja. Berhenti bentaknya nyaring. Laksana sekuntum mega berwarna merah yang melayang di tengah udara mendadak ia meloncat ke depan menghalang perjalanannya sambil menggetarkan pedang yang ada di tangan bentaknya. Chau Fo'a, kau masih kenal dengan nonamu bukan pertama memang tempoh harimu cuncul selalu berdiam di ruangan belakang dan jarang sekali berhubungan dengan orang-orang luar. Kedua waktu itu ia hanyalah orang putri raja muda yang lemah dan tak berilmu silat, maka sewaktu munculkan diri tadi Chau Fo'a tidak menaruh perhatian. Tapi kini sesudah mendengar bentakan yang amat keras itu dia baru mengenali kembali kalau nona yang dihadapannya pada saat ini bukan lain adalah putri dari majikannya dulu, kontan dia jadi ketakutan setengah mati. Oh, kiranya cuncul sudah tiba Chau Fo'a memang seorang manusia berdosa yang patut dihukum serunya buru-buru sambil bungkukan badannya memberi hormat. Pada saat Motan Hong maju menghalangi Chau Fo'a itulah Leihun Hua Cip pun sudah merasa sehingga dengan cepat dia sudah mengikuti dari belakangnya. Hanya saja dikarenakan Motan Hong bergerak lebih dulu maka saat ini dirinya menghadang dihadapan Chau Fo'a sedang sewaktu ia tiba di sana tepat manusia dari Liu Kling itu sedang menghunjuk hormat. Menggunakan kesempatan inilah mendadak ia kibaskan ujung bajunya ke depan dengan menggunakan-menggunakan ilmu Sian Im Kong Sah Mokeng. Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati tubuh Chau Fo'a sudah kena dihantam sehingga terlempar satu kaki ke tengah udara dan rubuh ke atas tanah menubruk batu hijau di atas pelataran, dan seketika itu ia jatuh tak sadarkan diri. Walaupun Chau Fo'a jadi orang amat licik dan rakus akan harta bagaimanapun jua dia adalah anggota dari bangunan Raja Muda Tempo Hari dan perbuatan di mana Leihun Hua Eci yang mengirim satu pukulan menghajar tubuh Chau Fo'a ini seketika itu juga memancing datangnya hawa amarah di hati Motan Hong. Terdengar dia membentak keras, pedangnya digetarkan ke depan sehingga mendengung lalu melancarkan satu babatan yang amat tajam ke depan dan sejak menelan pil mujarab dari Hantan Lo Ojin tenaga dalamnya sudah memperoleh kemajuan pesat sehingga sudah dengan sendirinya babatan pedang kali ini amat dasyat sekali laksana rentetan pelangi merah dengan cepatnya menggulung ke depan. Walaupun Leihun Hua Eci memiliki ilmu iblis yang amat sakti tetapi waktu ini ia tidak berani memandang gegabah, buru-buru dia menjadikan badannya mengundurkan diri sejauh delapan dipa ke belakang Motan Hong mana suka melepaatkan dirinya begitu saja, jurus serangannya dilancarkan semakin gencar dan hanya di dalam sekejap saja sudah melancarkan delapan serangan dasyat ilmu pedang San Kuan Tiam Hoat dari San Kuan Sin Nye. Sangat aneh dan sukar diduga, hanya di dalam sekejap saja cahaya hijau memancar keluar memenuhi angkasa hawa pedang berdesir mengelilingi daerah sekitar dua kaki. Dengan terjadinya pertempuran yang amat seru ini adu mulut antara Bok Tian Hang serta Tan Kya Beng sekalipun segera berakhir, mereka pun bersama-sama jalan mendekati kalangan pertempuran Bok Tian Hang mengerti sama sekali akan kemampuan dari ilmu silat yang dimiliki oleh Leihun Hua Eci, walaupun untuk sementara waktu ia kena didesak pada paras mukanya sama sekali tidak tampak rasa khawatir. Sebaliknya Tan Kya Beng sendiri pun bisa melihat walaupun hawa pedang yang dilancarkan oleh Motan Hong gencar laksana pelangi dan berusaha merebut posisi yang baik. Tetapi pengalamannya yang tidak cukup membuat banyak kesempatan baik disiasiakan, bagaimanapun pada akhirnya bakal menemui kekalahan karena itu paras mukanya berubah jadi amat berat dan tegang sekali. Waktu itu si pengemisannya telah berhasil menenangkan golakan darah di dalam rongga dadanya, mendadak dia maju ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 bok cucu kau jangan menganggur saja aku si penemis tua masih ingin minta beberapa petunjuk dari ilmu silat aliran teh lengbun, perkataan teh lengbun ini diucapkan sangat menusuk telinga sehingga membuat Tan Kya Beng pun merasakan hatinya seperti ditusuk dengan jarum tajam, mendadak dia dongakan kepala dan dari matanya memancarkan keluar cahaya yang sangat tajam. To'ako kau tidak usah buang tenaga lagi serunya. Murid-murid ini biarlah aku saja yang turun tangan membereskannya. Sambil bergendong tangan dengan perlahan ia berjalan mendekati bok Tianhong. Maaf aku orang shitan terpaksa harus turun tangan untuk menuntut balas bagi sukma-sukma yang sudah berangkat terlebih dulu di tangan mu. Haa, 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 kalau bicara jangan begitu sombong, kau kira aku orang shibok benar-benar takut padamu seru bok Tianhong sambil tertawa terbahak-bahak, justru karena aku melihat usiamu yang masih muda dan memperoleh kepandaian silat yang demikian tingginya dengan tidak gampang, maka sengaja mengalah tiga bagian kepada dirimu, kalau kau belum suka sadar juga hi, hi jangan salahkan aku bok Tianhong turun tangan kejam selesai berkata sepasang telapak tangannya segera dilintangkan di depan dada melancarkan serangan, dan sebaliknya Tantia Beng masih tetap tenang. Tenang saja dan memandang ke arahnya dengan dingin. Sejak saat ia majukan dirinya ke depan bok Tianhong memang terus-menerus mengawasi keadaan di dalam kalangan pertempuran, saat itu dapat melihat keadaan dari Leihun Hua Ochi yang masih seimbang di mana kedua ujung baju berkelebat laksana ular berusaha menggetarkan gerakan pedang dari Motan Hong sehingga berdengung, dia tahu bila mana dirinya tidak maju lagi maka keadaan akan menjadi semakin payah karena itu dengan cepat dia membentak keras, tahan Leihun Hua Ochi sendiri pun tahu kalau rencana yang dipersiapkan malam ini sudah sulit untuk diteruskan, maka walaupun tangannya masih berkelebat melancarkan serangan tapi matanya terus-menerus mengawasi gerak-gerik dari bok Tianhong, kini mendengar bentakan buru-buru menarik serangannya kembali dan melayang ke sisi bok Tianhong. Hei bang saat malam ini biarlah aku lepaskan dirimu dan memberi kesempatan untuk merasa bangga seru bok Tianhong sambil tertawa dingin tiada hentinya. Nanti pada suatu hari kau bakal merasa menyesak karena tidak suka mendengar nasihat dari aku orang si bok malam ini, sehabis berkata dengan segera dia memutar badannya bersama-sama dengan Leihun Hua Ochi enjotkan badannya berkelebat menuju keluar ruangan. Tan Kia Beng sama sekali tidak menyangka kalau dia berkata hendak pergi lantas pergi menanti dia merasa dan siap-siap untuk melakukan pengejaran keadaan sudah terlambat. Terlihatlah sinar rembulan memancarkan cahayanya laksana matahari suasana begitu sunyi sedang bayangan dari mereka berdua pun sudah lenyap tak berbekas. Pada saat itulah terdengar Motan Hang yang ada di bawah sudah berteriak, Engkoh Beng tidak usah dikejar lagi, biarkan mereka pergi tujuannya memanggil kembali Tan Kia Beng adalah ia bermaksud mencari tahu keadaan yang sebenarnya dari Cao Fo'a maupun meiling Hua Ocho dua orang. Karena begitu pemuda tersebut meloncat turun buru-buru dia berteriak kembali, Cao cepatlah kemari dan periksa apakah mereka berdua masih hidup ataukah sudah mati Tan Kia Beng menurut dan berjalan ke hadapan meiling Hua Ocho untuk mencek alurat nadinya, waktu itu denyutan. Jantungnya sudah berhenti jelas kalau ia telah mati beberapa saat lamanya. Periksa sakunya teriak Motan Hang lagi, setelah diperingatkan oleh gadis itu pemuda itu baru teringat kalau Bok Tian Hang suami istri pun tadi lagi memeriksa dirinya untuk menyerahkan daftar nama-nama. Maka dengan cepat dia merogoh sakunya dan mengambil keluar sejilid kitab yang di depannya tertera sebuah cap kerajaan yang sangat besar, buru-buru dia memeriksa sekejap kemudian dimasukkan ke dalam sakunya dan melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Cao Fo'a. Waktu itu Cao Fo'a masih merintih kesakitan dan berusaha bangun berdiri dengan terhuyung-huyung, dari saku bajunya tiba-tiba dia mengambil keluar sebuah sapu tangan yang diserahkan kepada Motan Hang. Beberapa saat lamanya orang itu memperhatikan gadis tersebut lalu ujarnya dengan ada gemetar. Hamba telah mendapatkan budi kebaikan dari Chun Ong Tempo Hari, hanya dikarenakan serakah dengan harta kini sudah melakukan perbuatan yang menghianati dirinya sehingga memperoleh akhir yang demikian mengenaskan, walaupun kini merasa menyesal tetapi sudah tiada gunanya lagi harta kekayaan yang ada di dalam istana kecuali sebagian kena dirampok oleh pelayan-pelayan. Sebagian besar berhasil hamba angkut pergi dan ditanam di suatu tempat yang amat rahasia. Dia sapu jagat tangan ini adalah peta dari pencarian harta tersebut harap Chun Chu suka menerimanya, Motan Hang benar-benar merasa sedih dan terharu mendengar perkataan itu, dia pun lantas menerima sapu tangan itu dan dipandangnya sekejap. Sehabis mengucapkan kata-kata tadi kembali Chau Fo Amuntahkan darah segar lalu batuk dengan kerasnya, setelah termenung beberapa saat lamanya kembali ujarnya lagi, menurut dugaan, dugaan hem, hamba, ini, iblis yang, memusuhi Chun. Chun Ong, Ki, kepandaian siwi, silat orang, orang ini lili, lihai sekali harap. San, Chun Chu Su, suka ber, berhati, berhati-hati, dengan paksakan diri ia menerik nepas panjang-panjang lalu tubuhnya ke atas tanah, dari tujuh lubang di badannya mengucur keluar darah segar dan putuslah nyawanya. Walaupun Chau Fo A jadi orang tidak jujur dan bersifat licik tetapi sesaat menjelang kematiannya dia dapat berkata demikian hal ini menunjukkan kalau pada saat-saat terakhir dia sudah bertobat Mo Tan Hong yang merupakan seorang gadis berhati lemah sudah tentu sangat merasa, belum habis Chau Fo A selesai berkata tadi dia sudah menangis terseduh-seduh. Pada saat semua orang lagi dibikin sedih oleh suasana yang amat berat ini mendadak dari ruangan dan tengah berhembus datang segulung angin yang harum baunya, tampak sesosok bayangan tau-tau sapu tangan yang ada di tangan Mo Tan Hong sudah kena dirampas oleh orang itu. Tan Kia Beng yang berdiri paling dekat dengan gadis itu melihat peta itu dirampas orang segera membentak keras, mendadak tangannya menaimbar ke depan menggunakan gerakan yang amat gesit sekali. Berat sakin kerasnya tenaga betotan itu tak tertahan lagi sapu tangan kontan robek menjadi dua. Tan Kia Beng yang melihat benda yang ada di hadapannya hendak direbut orang sudah tentu tidak akan berdiam diri. Begitu saja, maka sepasang lengannya mendadak di babat ke depan dengan menggunakan gerakan ihok cong tian atau burung bangau menerjang ke langit tubuhnya melayang keluar ruangan kuil dan menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Tampaklah di sebelah Tenggara terdapat sesosok bayangan manusia yang sedang berkelebat dengan cepat, segera ia pun mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya poh-poh Ching Im meloncat setinggi 7-8 kaki dan meluncur bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya menerjang ke arah orang itu. Kurang lebih beberapa kaki jauhnya dia melakukan pengejaran waktu itulah baru dapat dilihat kalau orang itu berbadan langsing dan berkelebat dengan gaya yang amat indah sekali, sekalipun begitu gerakannya jauh lebih cepat lagi dari keadaan semula. Saking cemasnya seluruh wajah pemuda itu berubah jadi merah padam bagaikan kepiting rebus, ia membentak keras lalu mengerahkan tenaganya hingga mencapai 12 bagian. Dengan beberapa kali loncatan dia menerjang semakin cepat lagi ke depan, saking cepatnya hampir-hampir boleh dikata seperti terbang di tengah angkasa. Demikianlah mereka berdua saling kejar mengejar sejauh ratusan kaki jauhnya, mendadak tampak bayang manusia berkelebat disusul dengan suara yang nyaring dari seseorang yang lagi tertawa cekikikan. Eh orang lain lagi bergurau dengan dirimu, buat apa kau begitu cemas sehingga sedemikian rupa. Tan Kiabeng yang lagi melakukan pengejaran sekuat tenaga sama sekali tidak menyangka kalau orang lain dapat menghentikan larinya secara tiba-tiba, hampir-hampir tubuhnya menerjang ke dalam pelukan orang tersebut. Buru-buru dia meloncat ke tengah udara sedang telapak tangannya melancarkan satu pukulan ke tengah udara, dengan meminjam tenaga pantulan itulah dia bersalto sejauh delapan dipadan melayang turun ke atas permukaan tanah. Pada detik itulah dia dapat melihat kalau orang yang ada di hadapannya saat ini bukan lain adalah seorang gadis berbaju hijau yang baru berusia 6-17 tahunan wajah gadis itu cantik sekali dengan kulit badan berwarna putih, dan sorotan matanya memancarkan suatu wibawa yang besar. Ketika nona itu melihat sikap yang tegang dari pemuda itu segera tertawa cekikikan. Eh, aku tidak lagi menantang berkelahi, buat apa kau merasa demikian tegangnya Tantia Beng yang melihat gadis itu sama sekali tidak menggubris dirinya sebaliknya dia sendiri merasa begitu tegang dalam hati mereka amat malu, apalagi kini mendengar godaan dari darah itu semakin membuat harga dirinya ikut tersinggung, maka seketika itu juga dia mengerutkan alisnya dan tertawa dingin tiada hentinya. Hei, 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 jangan bicara sembarangan, separuh sapu tangan itu apa kau yang rebut bentaknya. Eh, cuma aku sama sekali tidak tertarik akan harta kekayaan tersebut, bila mana kau bermaksud minta kembali aku bisa berikan kepadamu dengan mudah. Sapu tangan itu adalah milikku, sudah seharusnya dikembalikan kepadaku apakah harus menggunakan syarat-syarat juga syarat sih tidak ada, hanya saja aku mengharapkankah suka serahkan daftar nama hitam yang kau dapatkan dari meiling huasyo itu kepadaku. Daftar nama hitam benar di daftar nama yang diatasnya ada cap kerajaannya itu, benda tersebut sama sekali tidak berguna bagimu, sedang aku amat membutuhkannya, bila mana aku tidak suka mengawalkan mungkin karena persoalan itu nyawamu akan ikut lenyap. Wah, kalau begitu aneh sekali serutan kia beng, sambil dia tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Apakah kau kira dengan mengandalkan kepandaian silatmu sudah lebih dari cukup untuk membinasakan caiha katanya? Bagi aku pribadi sama sekali tidak bermaksud jahat terhadap dirimu, tetapi orang-orang dari isana keburang emas tidak bakal mengampuni dirimu tan kia beng yang mempunyai sifat sombong dan congkah. Seketika itu juga dibuat marah sekali setelah mendengar perkataan yang mengandung ancaman ini, maka dengan dinginnya dia tertawa keras. Ha 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 ha. Caiha pun boleh terus terang memberitahu kepadamu, Barang siapa saja yang bermaksud untuk mendapatkan daftar nama tersebut sama saja lagi bermimpi di siang hari bolong, dan kini aku pun hendak peringatkan kepadamu bila mana kau tidak suka menyerahkan separuh dari sapu tangan itu maka jangan harap bisa meninggalkan tempat ini, mendengar perkataan tersebut tiba-tiba darah berbaju hijau itu tertawa cekikikan dan berkata, agaknya kau menaruh kepercayaan besar terhadap kepandaian silat yang kau miliki menurut pandanganku, berbicara sampai di sini dia menghentikan kata-katanya sedang sepasang biji matanya yang bulat berkedip-kedip tiada hentinya, jelas perkataan selanjutnya adalah perkataan yang tidak enak didengar. Di dalam sekejap itu dalam hati pemuda itu mulai menaruh perasaan curiga terhadap gadis yang amat misterius ini, sejak semula munculkan dirinya di dalam dunia kangau walaupun pernah bertemu dengan puluhan orang jagoan bulim tetapi belum pernah menemui seorang jagoan yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu tinggi sehingga dirinya sendiri pun tidak sanggup untuk menandingi. Teringat akan baju berwarna hijau yang dikenakan darat tersebut mendadak dalam pikirannya berkelebat satu ingatan, pikirnya, apakah dia yang telah melukai lioklim sinci tempo hari sidara yang bar baju hijau yang melihat lama sekali pemuda itu tak mengucapkan sepatah kata pun dalam hati lantas mengira kalau perkataan tadi sudah menusuk perasaannya, tidak terasa lagi dengan wajah penuh kesesalan dia berjalan mendekat ke samping badannya. Apakah kau sedang marah karena aku berkata kalau kepandaian silatmu tidak lihat tanyanya dengan halus. Sebenarnya kepandaian silat yang kau miliki boleh dihitung nomor wahid di dalam bulim dan merupakan seorang jagoan. Lihai, hei, bukannya aku terlalu memandang hina dirimu, yang benar orang-orang dari isana kebuang emas bukanlah tandinganmu. Di dalam anggapan perkataanmu yang baru diucapkan cukup untuk meredakan hawa amarah di hatinya, siapa tahu justru karena perkataan itu harga dirinya semakin tersinggung dan membuat hawa amarahnya semakin berkobar, terdengar pemuda itu mendengus dingin dengan beratnya. Cuma sayang kau bukan orang yang berasal dari isana kebuang emas, kalau tidak kalau tidak gimana segera minta beberapa jurus petunjuk dan coba-coba siapakah yang lebih berhasil kau bermaksud untuk turun tangan melawanku tidak salah, bagaimana kau tidak serahkan sapu tangan yang tinggal separuh itu sekalipun kau bukan anggota isana kebuang emas. Cahihep pun terpaksa ingin minta beberapa jurus petunjuk, mendadak darah berbaju hijau itu tertawa cekikikan lagi, ujarnya, sebenarnya aku bermaksud untuk mengembalikan separuh dari sapu tangan ini, tetapi kini kau sudah memasuki hatiku. Maka aku ingin melihat apa yang dapat kau lakukan terhadap diriku selesai berkata di alantes bertolak pinggang dan berdiri tegak di hadapannya. Walaupun dalam hati Tan Kya Beng merasa amat gelusar tetapi menyuruh dia turun tangan terlebih dulu untuk menyerang bocah perempuan yang 2-3 tahun lebih muda dari dirinya sudah tentu tidak sanggup. Seketika itu juga pemuda itu jadi melengak dibuatnya, lama sekali tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mendadak segulung angin malam bertiup datang membuat ujung baju serta ikat pinggang dari gadis berbaju hijau itu beterbangan menampar wajah pemuda tersebut. Bersamaan itu pula tersiarkan segulung hawa yang amat harum tapi aneh sekali menusuk hidung. Tak terasa lagi pemuda itu jadi tergetar dia teringat kalau bau harum ini pernah terasa olehnya di suatu tempat hanya saja di manakah tempat itu tak teringat kembali olehnya. Melihat lama sekali pemuda itu tidak turun tangan mendadak darah berbaju hijau itu tertawa ee 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 kalau kau tidak suka turun tangan, maka aku mau pergi dulu lho. Mendadak tubuhnya berkelebat melayang ke arah depan. Melihat kejadian itu Tan Kia Beng segera merasakan hatinya amat cemas. Berhenti bentaknya keras. Dengan segera dia njotkan badannya mengikuti dari belakang, siapa sangka waktu itulah dia sudah kehilangan bayangan dan jejak dari gadis itu, dan membuat dia jadi semakin terperanjat. Bagaimana juga dia merasa tidak percaya kalau gadis itu mempunyai kepandayan yang demikian lihai sehingga hanya di dalam sekejap saja sudah kehilangan jejaknya. Dengan hati mangkel terpaksa ia melayang turun kembali ke tempatnya semula. Tapi baru saja dia melayang turun mendadak dari belakang tubuhnya terdengarlah suara tertawa cekik ikan yang amat merdu, dengan rasa amat terperanjat buru-buru dia balikan badannya. Tampaklah gadis berbaju hijau itu dengan wajah penuh senyum masih berdiri di tempat semula. Kiranya darah berbaju hijau itu sangat licik dan pintar sekali. Tadi sewaktu Tan Kiya Beng dengan hati cemas melakukan pengejaran itulah mendadak ia membuyarkan hawa murni di dalam tubuhnya dan dengan paksakan diri menarik kembali badannya ke tempat semula, karena pemuda itu agak gegabah maka saat ini kena dikibuli olehnya. Tan Kiya Beng yang beberapa kali kena dipermainkan olehnya dalam hati jadi amat gelesar sekali, bentaknya keras, apakah kau bermaksud akan mempermainkan diriku itu pun hampir-hampir mirip dengan menggunakan kesempatan itulah si darah berbaju hijau itu menubruk ke depan, di antara berkelebatnya telapak tangan di dalam sekejap saja ia sudah melancarkan 17 serangan berantai, setiap jurus serangannya amat aneh dan sakti sekali. Terasalah umpat penuru dikitari oleh bayangan hijau yang berputar laksana roda, di tengah kabut hijau yang amat tebal secara samar-samar terasa ada beribu-ribu telapak tangan melancarkan serangan bersamaan Tuhan hanya di dalam sekejap saja pemuda itu sudah kena dibikin kacau balau dan kalang kabut sendiri. Sejak terjunkan dirinya ke dalam dunia Kang Ho belum pernah pemuda itu menemui kekalahan seperti pada malam. Ini, saking cemasnya seluruh air mukanya berubah merah padam, dia membentak keras lalu dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tian dari ilmu telapak siau siang Jiet Tian, dengan sepenuh tenaga menyerang ke depan. Di antara berkelebatnya bayangan telapak hanya dalam sekejap saja dia sudah melancarkan delapan buah serangan berantai. Terasalah angin pukulan segulung demi segulung saling menyambung laksana tiupan angin, taupan serta hujan kencang, tetapi walaupun dia sudah gunakan tenaga yang bagaimana dasyatnya pun asalkan terkurung oleh kabut hijau kontan terpukul buyar tak berbekas. Lama-kelamaan pemudia itu mulai terdersak, akhirnya jadi amat terkejut sekali mendadak. Bayangan manusia berkelebat, darah berbaju hijau itu sudah balik tangannya memunahkan seluruh serangan yang mengancam datang lalu tertawa cekikikan. Tenaga dalammu sungguh mengejutkan sekali, cuma sayang salah di dalam penggunaannya, tidak menanti dia memberi jawaban, dan sambungnya lagi, perkataan yang ku keluarkan tadi adalah perkataan yang sungguh-sungguh mau percaya atau tidak itu urusanmu, kini kau tidak suka menyerahkan daftar nama kepadaku, aku tidak akan memaksa, semoga saja kau suka menghadapi dengan berhati-hati, sapu tangan yang hanya separuh lagi ini biarlah aku simpan untuk sementara waktu, selamat tinggal. Selesai berkata tampaklah bayangan hijau berkelebat, tahu-tahu dia sudah berada kurang lebih sepuluh jauhnya, ilmu. Meringankan badan yang demikian dasyatnya ini sungguh-sungguh mengejutkan sekali membikin pemuda itu berdiri melongolonggo beberapa saat lamanya kemudian baru menghela nafas panjang. Sewaktu dia bermaksud hendak berlalu dari sana itulah mendadak kembali muncul dua sosok bayangan manusia berkelebat datang. Engkoh Beng, berhasilkan kau mendadak diriatannya salah seorang dari kejauhan. Dengan kakunya Tan Kya Beng megeleng, bayangan itu bukan lain adalah Motan Hong yang sambil berbicara bagaikan seekor kupu-kupu melayang kehadapannya, melihat air muka pemuda itu rada aneh dia melongolong keheranan. Tapi sekejap kemudian dia sudah tersenyum kembali dan berseru dengan nada kegirangan. Engkoh Beng, Ui Leong Supek dia tau pan sudah datang, waktu itulah Tan Kya Beng baru sadar kembali dari lamunannya, sedikit pun tidak salah Ui Leong Chi sambil mengelus-elus jenggotnya lagi memandang dirinya. Buru-buru dia mendekat dan bungkukan badannya menjurat Toti yang bagaimana kau bisa tahu kalau Bo Ampue sekalian ada di sini tanyanya. Air muka Ui Leong Chi diliputi oleh keangkatan dan ketegangan, bukannya menjawab sebaliknya tanyanya, apakah daftar nama itu kena direbut dengan terperanjat Tan Kya Beng gelengkan kepalanya, Ui Leong Chi bukannya menanyakan apakah sapu tangan itu berhasil direbut kembali sebaliknya malah menanyakan apakah daftar nama itu kena direbut atau tidak. Hal ini di dalam pandangan Tan Kya Beng boleh dikata merupakan suatu hinaan terhadap dirinya dan sebaliknya sudah memandang terlalu tinggi keadaan tinggi. Karena sikap dari Ui Leong Chi yang amat aneh ini membuat suasana jadi kurang enak, tampak Taosu itu dengan pandangan yang amat tajam meyapu sekejap ke arah kedua orang itu lalu ujarnya dengan dingin, tempat ini bukanlah suatu tempat yang cocok untuk berbicara, kalian ikutilah diriku, segera dia meloncat ke depan lebih dulu dan melakukan perjalanan cepat. Tan Kya Beng lantas bertukar pandangan sekejap dengan Mo Tan Hang mereka merasa pendekar aneh dan sakti ini rada aneh sikapnya. Walaupun begitu mereka tidak berani banyak bertanya, dengan cepat tubuhnya ikut berkelebat melakukan perjalanan. Demikianlah dengan cepat tiga puluh li sudah dilalui. Tan Kya Beng yang memiliki tenaga dalam yang amat lihai masih tidak seberapa merasa, sebaliknya Mo Tan Hang sudah merasa amat lelah sekali, wajahnya berubah memerah sedang keringat mengucur dengan dras bila mana bukannya ada Tan Kya Beng yang tentu menarik dirinya ada kemungkinan sejak semula sudah tidak kuat. Agaknya U Il Ilong Chi pun merasa kalau Mo Tan Hang sudah kepayahan mendadak dia menghentikan langkahnya dan menoleh. Tahanlah sebentar lagi. Tinggal melakukan perjalanan sejak tujuh delapan li, dan sampailah di sebuah lembah yang amat misterius sekali, keadaan di dalam lembah itu penuh. Dengan batu-batu cadas yang berserakan dan berpuluh-puluh netu air yang memancarkan air membuat pemandangan yang amat indah sekali. U Il Ilong Chi dengan memimpin kedua orang itu berjalan masuk ke dalam sebuah gua alam yang amat besar kemudian baru berhenti melakukan perjalanan. Hang Jie tentu kau amat lelah bukan tanyanya sambil tertawa. Akaha, untung masih baik-baik saja sahutmu Tan Hang sambil membereskan rambutnya yang awut-awutan. Dengan menggunakan kesempatan sewaktu mereka berdua lagi tanya jawab Tan Kia Beng mulai memeriksa keadaan di dalam gua itu, tampaklah tempat itu walaupun amat luas tapi sama sekali tidak terdapat sesuatu apapun, selagi hatinya keheranan U Il Ilong Chi sudah putar badannya dan ujarnya, kalian berdua tentunya menaruh curiga pada pintu. Mengapa membawa kalian kemari bukan? Tapi kalian tidak tahu untuk mencari tempat yang demikian baiknya sudah membuang waktu yang tidak sedikit. Mo Tan Hang yang memiliki kecerdasan luar biasa lalu mengerti apa maksud dari perkataan itu, buru-buru dia mengucapkan terima kasih. Supek sudah mencarikan kita tempat yang demikian bagus untuk berlatih silat. Kami harus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, katanya. Haa 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 hitung-hitung saja kau memang amat cerdik ujar U Il Il Ilong Chi sambil tertawa terbahak-bahak. Agar kalian bisa mempelajari ilmu silat yang ada di dalam kitab Siento Teo Oliok ini sebenarnya memang pintu carikan satu tempat yang sesuai. Sehabis berkata dia lalu mengajak kedua orang itu untuk menuju ke gua belakang, di dalam sana ada alat-alat keperluan, misalnya pembaringan dan lain-lain lagi keperluan yang penting. Sesudah mempersilahkan kedua orang itu duduk U Il Il Ilong Chi baru bertanya pada pemuda itu, yang baru saja kau jumpai tadi apakah seorang darah berbaju hijau yang amat cantik benar jawab pemuda itu mengangguk. Apakah dia pernah mengajukan permintaannya mendapatkan daftar nama benar? Tapi Tecu tidak mengabulkan permintaannya itu, lalu kalian bergebrak dia hanya menyerang beberapa jurus saja lalu berhenti dan ditinggal pergi, pergi teriak U Il Il Ilong Chi sambil mementangkan matanya lebar-lebar, agaknya dia merasa ada sedikit di luar dugaan. Benar, sebelum pergi dia malah sudah pesan wanti-wanti agar kasuka berhati-hati. Tapi katanya ada golongan isana keburang emas yang lagi mengincar daftar nama itu, sembari berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar daftar nama yang didapatkan dari Saku Mei-i Leng Hwa Sio itu untuk diansurkan kepada Ui Leong Chi. Terhadap darah berbaju hijau itu agaknya Ui Leong Chi menaruh perhatian yang amat besar sehingga terhadap perkataan yang diucapkan oleh pemuda itu pun didengarnya dengan amat hati-hati sehingga lupa untuk menerima daftar itu. Tan Kia Beng yang melihat dia tak suka menerima daftar nama itu lantas membukanya pada halaman pertama. Nama pertama yang tertulis di paling atas adalah Ui Leong Chi di susul Ciuswe Itiang CNG, Tan Ciliang Leng Siaw Kiam Hek dari Gunung Cingsia, Tiat Bok Po O Tiang dari Butong Pai dan berturut-turut seratus orang banyaknya. Selagi pemuda itu membaca nama-nama tersebut dengan penuh perhatian itulah mendadak terdengar Ui Leong Chi menepuk meja dengan amat keras. Benar, pastilah dia teriaknya. Tindakannya yang amat aneh ini kontan membuat Tan Kia Beng maupun Mo Tan Hang jadi kebingungan dan terperanjat. Dengan cepat Ui Leong Chi menoleh ke arah Tan Kia Beng dan tanyanya, sewaktu kau bergebrak dengan dirinya apakah ada segulung hawa hijau yang muncul dari badannya benar, hawa berwarna hijau itu amat aneh dan luar biasa, sewaktu angin pukulan menembusi kabut tersebut segera berhasil dipunahkan tak berbekas, entah ilmu kepandayan macam apakah itu itulah semacam ilmu saktinya yang amat dasyat yang disebut Hang Mong Chi Hie ilmu ini dapat lunak dapat pula keras sesuai dengan kemauannya sendiri, tenaga keras kuat tak tertembus, tenaga lunak melukai orang tak berperwujud. Pintun menaruh curiga ada kemungkinan Liok Lim Sin Cipun terluka di tangan gadis tersebut. Tan Kia Beng yang melihat dia memandang ilmu Hang Mong Chi Hie itu begitu tinggi dan anehnya dalam hati merasa sangat tidak puas, maka tanyanya tak terasa, entah ilmu Hang Mong Chi Hie itu mana lebih lihai jika dibandingkah dengan pek tiap Sin Kengku itu. Semuanya merupakan ilmu sakti, hanya saja ilmu Hang Mong Chi Hie ini jauh lebih tinggi satu tingkat, sehabis berkata dia menghela nafas panjang dan menerima daftar nama itu untuk dilihat sebentar, dan kemudian dilemparkan ke atas tanah kembali. Supek akhirnya Motan Hong tidak dapat menahan sabar lagi dan berseru. Dari manakah asal-usul perempuan berbaju hijau ini apa kegunaannya untuk mencari daftar nama ini? Walaupun pintu tidak begitu tahu tapi merabah sedikit asal-usulnya sahut Ui Leong Chi sambil menghela nafas panjang urusan ini di kemudian hari kalian pun bakal tahu sendiri, sedangkan mengenai daftar nama hitam itu sendiri, bibit ini ditimbulkan sewaktu mengadakan pembasmian terhadap suku Biau. Tempoh hari darah berbaju hijau itu apa mungkin datang dari daerah Mopak Selatan Kiabeng tiba-tiba? Yang dimaksudkan sebagai isana keburang emas mungkin merupakan suatu partai atau perkumpulan di bulim Ui Leong Chi mengangguk lalu sahutnya dengan serius, masa pembunuhan secara besar-besaran sudah berlangsung di dalam bulim, karenanya pintu sengaja mengundang kalian berdua datang kemari untuk ikut berlatih ilmu silat yang ada di dalam kitab pusat kasihan Topeo Oliok, karena hanya dengan mengandalkan ilmu silat yang ada di dalam kitab itu saja baru bisa menenteramkan pembunuhan secara besar-besaran ini, maka mulai besok pagi kalian berdua harus membuang seluruh pikiran yang mengacau hati kalian perhatian harus dipusatkan untuk berlatih ilmu. Walaupun ilmu Hang Mong Chi, Hei itu sangat luar biasa tapi belum tentu tak ada ilmu yang bisa memecahkannya.